PEMBICARA 1 Bagaimana Pak Asep, pengalaman sekarang di UNJ, Pak Asep, bagaimana sebetulnya kewajiban mengajar dan kewajiban penelitian juga saya kira sebagai wujud dari Tridharma Perguruan Tinggi. Apakah ini memang perlu ditata ulang seperti itu Pak Asep atau seperti apa? Dan sehingga kebutuhan tanda petik nyambi harus dilakukan untuk itu Pak Asep, barangkali. Pertama soal remun ini ya, soal nyambi-nyambi. Ini persoalan bersama, betul Pak Asep? Doktor gaji dosen Perguruan Tinggi Negeri sekarang jauh lebih baik ya. Oke. Dibanding ketika masa lalu, dua puluh tahun lagi, pulang dari Jerman itu, bertumpu pada dua hal. Pertama, posisi jabatan dia, itu gajinya berapa, kemudian tunjangan-tunjangan. Nah, kalau sekarang di universitas, termasuk di UNJ, itu ada tiga komponen. Gaji POKO PNS, satu. Kemudian ada sertifikasi dosen. Sertifikasi dosen dan remunerasi. Jadi tiga komponen. Jadi kalau kita ada tugas tambahan, ada tugas tambahan, itu dikonversi menjadi remunerasi, remun. Jadi ada tiga itu. Jadi jauh lebih baik sebetulnya dibanding 10 tahun yang lalu, apalagi 20 tahun yang lalu. Apalagi tunjangan untuk profesor misalnya itu jauh lebih besar ya sekarang itu. Pendentutannya juga besar. Nah, khusus untuk di UNJ, jadi tugas itu terbagi dua. Tugas utama, karena kami masih menekankan pada pengajaran, dan tugas tambahan yang kemudian dikonversi menjadi remunerasi. Ini berbeda misalnya dengan di UI ya. Setahu saya kalau di UI riset, itu kemudian dikonversi menjadi SKS. Oke, menarik. Jadi ini beda. Karena beda posisi universitasnya. Nah, kalau di kami, tekanannya pasti pada pengajaran. Ya, pada pengajaran. Jadi, sekarang kan kita ini di Indonesia menghadapi tantangan banyaknya usia produktif. Terutama usia sekolah. Booming gitu. Karena gagalnya mungkin gagalnya KB Pasca Paharto, itu anak-anak usia sekolah makin banyak, termasuk usia kuliahan. Nah, kemana mereka harus disalurkan? Nah, salah satunya adalah mereka diwajibkan untuk kuliah, diharuskan kuliah. Karena itulah pemerintah berusaha untuk mengkonversi PTS-PTS di daerah menjadi PTN, agar bisa dikontrol, kemudian bisa menyerah mahasiswa. Dan yang kedua, PTN-PTN yang relatif stabil itu diharapkan bisa menampung siswa-mahasiswa lebih banyak. Terutama dengan skema kelas yang non-subsidi. Jadi, di banyak universitas, termasuk universitas PHM, apalagi universitas PHM, sekarang bekerja dua sisim kelas. Pertama, kelas yang disubsidi. Biasanya diukur lewat bayarannya yang lebih murah, dan itu disubsidi oleh negara. Yang kedua, kelas yang tidak disubsidi. Nah, kelas yang tidak disubsidi ini, bayarannya lebih mahal. Dan dengan bayarannya yang lebih mahal itu, universitas punya uang untuk menggaji guru. Dosennya lewat sisim remunerasi, sehingga dosennya tidak kemana-mana. Dia duduk di situ, dia mengajar, dari pagi sampai sore. Nah, cuman problemnya buat kami, misalnya, itu proporsi dosen sama siswa itu, mahasiswa itu. Satu berbanding empat puluh, itu luar biasa itu. Ya, gimana kita meriksa? Kalau ngajar, itu ada masalah ya. Tapi gimana kita meriksa? Kita meriksa ujian. Kemudian meriksa kompetensi. Kompetensi, misalnya. Misalnya, saya mengajar riset kualitatif di universitas. Riset kualitatif kan bukan pengetahuan perampilan teknis. Betul, betul, betul. Bisa memformulasikan topik riset, mengungkapkannya dalam judul, membuat pertanyaan pelitian, merumuskan tujuan, bikin... instrumen, dan kemudian mengemukakan hal-hal tersebut dalam satu proposal. Kalau empat puluh, kita periksa repot. Gimana kita meriksanya? Akhirnya, kita siasat dengan sistem kelompok. Jadi, satu proposal riset itu tiga, empat orang kelompoknya. Sehingga kita peroleh ada sepuluh atau sebelas proposal yang kita bisa meriksa. Nah, itu lebih ringan buat meriksanya. Cuman, peluang untuk adanya free rider, anak yang tidak bekerja. Kemudian, kompetensi yang tidak tercapai itu lebih tinggi. Kalau jumlah kelas itu, misalnya, satu berbanding lima belas, lima belas anak di kolas satu dosen itu, kita bisa kontrol itu. Bisa kontrol. Itu yang terjadi di kelas-kelas praktis, misalnya bahasa Inggris. Itu masih harus lima belas satu kelas. Itu tidak boleh lebih. Karena si dosen bisa ngecek kemampuan bercakap bahasa Inggrisnya. Betul, betul, betul. Itu kan pengetahuan. Nah, saya kira itu tantangan yang tidak hanya terjadi di UNJ. Hampir seluruh universitas itu terjadi. Sehingga ilmu sosial itu dikonstruksikan dalam peraturan pemerintah, ilmu denger saja. Karena itu kompetensi satu berbanding tiga puluh. Nanti ujungnya ke produk riset dan sebagainya. Ke tradisi menulis dan sebagainya. Oke, Pak Step, terima kasih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!